Tim Satres Narkoba Poresta Padang menggerebek sebuah kamar di hotel berbintang di Padang terkait adanya informasi pesta narkoba yang sedang berlangsung di salah satu kamar hotel itu, Jumat malam pekan lalu. Saat digerebek, petugas menangkap seorang tersangka yang bernama Syafruddin yang merupakan anggota DPRD Kepulauan Mentawai. Petugas juga menyita barang bukti satu paket sabu-sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Selain itu, petugas juga menemukan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu itu yang disimpan di balik sofa. Hasil pemeriksaan di TKP, Syafruddin mengakui jika dirinya menggelar pesta sabu-sabu bersama teman lainnya yang tidur di hotel yang sama. Petugas pun menangkap dua orang rekan tersangka yang bernama Melky Sipolenggu dan Manuel Salimu di kamar yang berbeda. Mereka bertiga adalah anggota DPRD Kepulauan Mentawai periode tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik belum satu bulan ini. Penangkapan ketiga orang anggota DPRD ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Adil Amri yang berprofesi sebagai kontraktor yang tertangkap tangan membawa sabu-sabu. Keempat orang tersangka langsung dibawa ke Maporesta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim berhasil mengamankan pelaku atau tersangka tersebut. Tim juga berhasil mengamankan satu orang pelaku lagi. Tim juga berhasil menyita barang bukti satu paket napi tiga jenis sabu dan alat isap. Bahwa mereka sebelumnya pesta sabu ini di kamar tersebut sebanyak empat orang. Kita berhasil juga mengamankan yang dua orang temannya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para anggota DPRD Mentawai ini berada di Padang untuk mengikuti bimbingan teknis sebagai anggota dewan yang baru bersama anggota DPRD Mentawai lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 1-1 dengan Pasal 1-1-4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Selain itu, posisinya sebagai anggota dewan yang terhormat akan digantikan oleh rekannya satu partai yang tidak memiliki suara yang cukup untuk menjadi seorang anggota DPRD. Alfie melaporkan dari Padang. Selamat menikmati.